Berlatar belakang pada tahun 1600, bangsa Portugis mendapat banyak keuntungan dari Jepang dan menyemunyikan lokasi dari musuh pepuyutan mereka yaitu bangsa Eropa. Di Osaka, Sang Taiko telah wafat, namun penerusnya masih terlalu muda dan menjadi perbutan oleh lima petinggi. Mereka mengincar gelar yang bisa memberi mereka kekuasaan mutlak. Dan ini dia. Diberlihatkan sebuah kapal dagang dari Belanda. Dia bertujuan berdagang menuju Jepang. Mereka bersama 500 awak kapal dengan 5 armada. Namun sekarang hanya tersisa 1 kapal dengan 12 awak kapal. Hingga akhirnya, di tengah keputus asaran mereka, mereka tiba di daratan Jepang. Adegan berganti di pusat kerajaan Osaka. Terlihat, Toranaga Kiyama, beliau salah satu dari lima petinggi yang memimpin wilayah di Osaka. Beliau mendatangi pertemuan dari lima petinggi di Osaka. Di dalam pertemuan, keempat petinggi bertujuan untuk melengserkan jabatannya dengan memfitnah akan melakukan pemerontakan kepada petinggi lainnya. Adegan berganti kembali memperlihatkan awak kapal dari Belanda yang selamat. Dia bernama John. Dia dibawa untuk menemui Kasiki Yebusige. Dia adalah penguasa Isu, salah satu desa yang masih wilayah kekuasaan Toranaga Kiyama. Ketika diintrokasi, terjadi pertikaian antara John dengan penerjemah. Karena John tidak percaya dengan orang Portugis. Hingga akhirnya, John dibawa Toranaga menuju rumahnya. Adegan berganti mempilihatkan Toranaga sedang bermain bersama Yait. Chiyo, dia adalah pewaris tahta Osaka. Terlihat juga Daewo Yin, dia menyayangkan ketika petinggi lain berada di pihak Isidou. Dan menyarankan Toranaga untuk mendapatkan gelar Shogun. Lalu Shin berganti memperlihatkan betapa kejamnya Kasiki Yebusige yang dengan sengajanya merebus orang hidup-hidup hanya karena untuk memuaskan obsesinya. Lalu paginya, ketika Yebusige sedang berkeliling desa, dia tidak menduga kedatangan Hiro Matsu. Beliau adalah utusan dari Toranaga untuk memboyong semua hasil rampasannya serta membawa John ke Osaka untuk menemui Toranaga. Dan episode ini selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!